Dari sekian banyak orang yang memeluk agama Islam, kita melihat adanya kesamaan diantara mereka. Mereka yang memeluk agama Islam mengatakan bahwa mereka tidak benar-benar berpindah agama, melainkan hanya kembali kepada Islam. Karena pada fitrahnya, mereka dilahirkan sebagai Muslim. Namun karena faktor keluarga, mereka dibesarkan dengan ajaran agama orang tua mereka. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dimana beliau bersabda, Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Majusi, dan menjadikan dia Nasrani. Salah satu diantaranya adalah Daud Reed, yang sebelumnya dikenal dengan David Reed, seorang pria asalkan Bera, Australia. Ia dibesarkan dan dididik dalam lingkungan Katolik. Pada usia 60 tahun, ia mengalami momen terindah dalam hidupnya, yaitu kembalinya dia ke dalam agama Islam. Sejak usia 20 tahun, Daud Reed berhenti mendatangi gereja, karena keyakinannya terhadap konsep Trinitas yang mulai longgar. Ia beranggapan bahwa hal itu tidak masuk akal baginya, dan dia tidak bisa memahami bagaimana Tuhan bisa menjadi tiga entitas yang terpisah. Dia merasa bingung dengan kepada siapa dia harus berdoa. All I knew was that I had no faith in the Trinity, and I couldn't ever, ever fathom how that God could be God, the Father, God could be God, Jesus, and God could be God, the Holy Spirit. That was always three to me. I never knew who to pray to, and I felt divided. Daud Reed menikah dan memiliki dua orang anak. Seperti orang tua lainnya, dia sangat mencintai anak-anaknya. Namun kebahagiaannya hilang ketika anak keduanya meninggal karena kanker pada usia 7 tahun. Ini adalah momen yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Sejak saat itu, dia pun marah kepada Tuhan, dan membenci segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Dia bahkan membuat tatu pentagram di tangan kirinya, untuk mengekspresikan kemarahannya kepada Tuhan. Setelah kehilangan anaknya, dia dihadapkan pada cobaan dan ujian yang lebih berat. Pada saat itu, hampir saja ia kehilangan istrinya yang tercinta, akibat penyakit yang dideritanya. Sang istri harus menjalani transplantasi paru-paru. Tapi kali ini, Daud hanya bisa pasrah dan menerima kenyataan. Dia pun mulai berdoa kepada Tuhan dan ingin kembali ke gereja. Jadi, pada saat itu, saya mempunyai kegiatan 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 kegiatan. Dan saya ingin kegiatan 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 kegiatan, dan saya ingin kegiatan kegiatan kegiatan. Danai harus biasa tunasin kegiatan kegiatan kegiatan, dan saya ingin pensi untuk menjadi tampoco para did пока siap. Karena saya tidak senang di tolut. Jadi sejauh, akan meng drovei kegiatan kegiatan kegiatan, dan kej Oldğim itu kegiatan kegiatan kegiatan. Pertama kegiatan kegiatan, dan Wortov menanggiduh. me and started talking to me and welcome to me and that was life-changing absolutely life-changing yeah i gained some sort of connection there it all sort of fell into place over one god it became very evident to me there was one god there was no intermediaries one god uh there were no saints in the middle there were no praying to mary in the middle and there was no praying to jesus in the middle it dawned on me that jesus when he was in the uh in the garden was praying to god wasn't praying to himself there was no three in one there there was only god there was only the singular one god and uh it just dawned on me it was an epiphany and then i realized i decided that i wasn't going to rush into this so i made some inquiries and i ended up doing meeting a a nice muslim man who lead me through a course called understanding islam and i saw him for several weeks three four times a week and he led me through the program and eventually i it all made perfect sense to me absolutely my perfect sense to me and i took my shahada sejak saat itu daud tidak lagi memendam geraguan di dalam hatinya segala hal tentang islam masuk akal baginya dan akhirnya dia pun mengucapkan shahadat ashadu 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 an an la la ilaha 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 illa illa la 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 wa ashadu wahashadu anna anna muhammadan muhammadan abduhu abduhu wa rasoolu wa rasoolu that's it you're a muslim welcome to islam you're a muslim